selamat menikmati apa kabar semuanya saya doakan semoga anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita baik bertemu kembali bersama saya Anissa di video pembelajaran part 3 mengenai basis data baik pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai apa itu sistem basis data kemudian komponen utama sistem basis data penerapan basis data operasi dasar dalam basis data dan yang terakhir adalah tujuan dari basis data kita akan menginjak materi yang pertama yaitu apa itu sistem basis data kalau kita lihat dari katanya ada sistem basis data sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran kita sudah membahas mengenai apa itu basis data coba dibuka kembali materinya mengenai basis data apa sih basis data kalau kita lihat definisinya kemarin salah satu definisi dari basis data itu adalah apa sekumpulan file atau table yang saling berelasi atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronis itu salah satu pengertian dari basis data kalau di depannya ada kata sistem berarti seperti apa ya apa yang dimaksud dengan sistem berarti tambahannya sebenarnya sistem basis data itu terdiri dari basis data dan DBMS ada DBMS kalau dia sudah menggunakan sistem basis data jadi kalau disimpulkan sistem basis data adalah sekumpulan file atau table yang saling berhubungan atau berinteraksi satu dengan yang lainnya dan ada sekumpulan program DBMS di sini ada sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai berarti ada lebih dari satu pemakai yang nantinya akan menggunakan basis data itu atau program lain jadi ada program aplikasi juga yang nantinya bisa mengakses bisa mengakses dan memanifulasi file-file yang ada di dalam basis data itu adalah pengertian dari sistem basis data kalau kita lihat lagi mungkin dianalogikan di sini ada sebuah gambar di sini adalah basis datanya atau database di dalamnya ada file-file ada lebih dari satu file pastinya yang saling berrelasi antara satu dengan yang lainnya di mana nanti akan ada banyak pemakai di sini yang nantinya akan memanfaatkan basis data ini dan ada program aplikasi lain juga ada program lain yang nantinya bisa mengakses basis data dan bisa memanifulasi data yang ada di dalam file ini yang ada di dalam database ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing user atau pengguna selanjutnya kalau kita lihat lagi tadi ya sistem basis data di mana di sana ada basis datanya ada DBMS-nya dan perlu Anda pahami apa sih DBMS itu DBMS merupakan paket perangkat lunak atau software atau tools yang bisa kita gunakan di mana nanti DBMS ini bisa melakukan pembuatan database DBMS ini bisa melakukan pemeliharaan basis data bisa melakukan suatu manipulasi terhadap suatu data baik itu nanti penghapusan atau delete gitu ya kemudian update gitu ya kemudian insert kita bisa memasukkan data atau bisa meng-input data ke dalam suatu basis data contohnya seperti apa contoh dari DBMS itu adalah MySQL kemudian ada SQL Server ada Access gitu ya ataupun Oracle yang mana nantinya kita akan coba praktekan ya bagaimana cara apa menggunakan ya atau apa melakukan pembuatan database gitu ya bagaimana kita melakukan pemeliharaan terhadap basis data ini oke selanjutnya adalah ya selanjutnya dilihat dari basis data tadi ya dari pengertiannya sistem basis data tadi maka sistem basis data ini kalau misalkan kita simpulkan bisa terdiri dari dua ya terdiri dari dua apa dua item ya yang perlu kita jeli di sini ya bahwasannya sistem basis data itu terdiri dari basis data dan DBMS ya DBMS tadi sudah kita bahas sama-sama ya jadi sistem basis data itu terdiri dari basis data dan DBMS ya nah kalau misalkan nih ada user yang nantinya akan mau memanfaatkan data yang ada di dalam basis data ini maka dia akan apa berhubungan atau terkoneksi ya dengan DBMS ya ya jadi ada database management systemnya di sini ya yang akan nantinya bisa melakukan pembuatan dan pemeliharaan terhadap basis data ini dimana nantinya user ini bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhannya selanjutnya komponen utama dari sistem basis data ya setelah tadi kita tahu apa itu sistem basis data nah komponennya apa saja sih gitu ya jadi komponen utamanya itu sebuah suatu sistem basis data adalah yang pertama suatu sistem basis data itu pastinya harus ada hardwarenya ya perangkat keras kemudian ada softwarenya atau sim operasi gitu ya perangkat lunaknya ya dimana sudah komplit biasanya ya suatu sistem komputer biasanya terdiri dari ada hardwarenya ada softwarenya baru bisa bekerja gitu ya kemudian ada lagi database ya jadi suatu sistem basis data namanya juga sistem basis data pasti di dalamnya akan ada basis data atau database ya ya jadi ada hardwarenya ada softwarenya kemudian ada databasenya kemudian ada sistem atau aplikasi perangkat lunak pengelola basis data jadi untuk pengelolaan basis data tadi kita bisa menggunakan apa DBMS tadi ya ada DBMSnya kemudian ada usernya juga ya jadi suatu sistem basis data kalau misalkan nantinya basis datanya sudah ada kemudian dia akan apa terkoneksi dengan database dengan DBMS gitu ya ada DBMS yang nantinya akan melakukan pengelolaan terhadap basis data itu sendiri kemudian harus ada usernya ya yang nantinya akan memanfaatkan basis data ini gitu ya jadi kalau misalkan nggak ada usernya untuk apa gitu ya basis data itu digunakan dan pastinya tidak berguna ya kalau misalkan tidak ada yang menggunakan basis datanya meskipun sudah kita buat dengan sebaik-baiknya atau kita rancang dengan baik nah selanjutnya adalah selain user ada aplikasi atau perangkat lunak lain ya ini bersifat opsional ya nah kalau misalkan mungkin aplikasi lain ini maksudnya adalah mungkin ada suatu aplikasi tambahan ya aplikasi tambahan dimana nantinya lewat aplikasi itu kita bisa melakukan pengiputan data yang nantinya data itu bisa masuk ke dalam suatu basis data ya baik itu mungkin ya komponen utama di dalam sistem basis data yang harus kita pahami ya nah selanjutnya adalah bagaimana penerapan basis data itu ya kalau misalkan kita lihat di dunia bisnis pastinya gitu ya sudah banyak yang menggunakan basis data ini dalam dunia bisnisnya misalkan diantaranya adalah misalkan di bank kita sudah lihat gitu ya disana sudah memanfaatkan atau menerapkan basis data ini ya disana ada pengelolaan data nasabahnya ya pastinya akuntingnya semua transaksi perbankan semuanya ya sudah memanfaatkan atau menerapkan yang namanya basis data kemudian di bandara gitu ya ada pengelolaan data reservasinya gitu ya terus ada penjadwalannya itu semua sudah menerapkan basis data pastinya ya kemudian universitas ya kalau misalkan kita lihat lagi pengelolaan data pendaftarannya kemudian sistem informasi akademiknya gitu ya kemudian dan lain-lainnya pendataan aluminya dan lain sebagainya biasanya itu sudah menerapkan atau memanfaatkan basis data kemudian ada apa penjualan ya bidang penjualan ada pengelolaan data customer-nya kemudian pengelolaan produknya kemudian untuk setiap transaksi penjualannya itu sudah memanfaatkan basis data ada pabrik gitu ya ada pengelolaan data produksinya persediaan barangnya untuk pemesanannya gitu sudah juga menerapkan basis data di bidang kepegawaian gitu ya dunia bisnis kepegawaian seperti pengelolaan data karyawan ya sudah memanfaatkan sudah banyak yang menerapkan basis data ini gitu ya menggunakan suatu sistem yang terkoneksi dengan suatu basis data ya kemudian sistem penggajian ya kalau sistemnya kepegawaian kemudian di telekomunikasi bidangnya telekomunikasi juga misalkan ada pengelolaan data tagihannya jumlah perusahaan dan lain sebagainya ya ini adalah salah satu contoh penerapan basis data di dalam dunia bisnis ya yang mungkin kalau kita lihat lagi di keseharian kita mungkin kalau kita datang ke supermarket gitu ya ke pejayan atau ke apa ke transmark gitu ya maka di sana kita lihat semua sistem penjualannya gitu ya sudah memanfaatkan suatu sistem informasi yang sudah terkoneksi dengan suatu basis data di dalam apa memudahkan mereka dalam melakukan pengelolaan terhadap data-data penjualan yang dilakukan di sana nah selanjutnya selain itu juga kita juga akan membahas sedikit ya mengenai operasi dasar di dalam basis data ya nah kalau kita berbicara basis data nanti kita bisa melakukan operasi-operasi dasar ini ya yang berkaitan dengan basis data yang pertama yaitu pembuatan basis data ya jadi kalau misalkan berbicara basis data berarti operasi dasar yang bisa kita lakukan kita bisa melakukan pembuatan basis data ya create database ya kita bisa meng-create database-nya ya kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan basis data ya jadi kalau misalkan database-nya sudah tidak digunakan lagi misalkan barangkali sudah tidak dimanfaatkan lagi misalkan kita bisa menghapus ya menghapus basis data itu ya dengan menggunakan biasanya prop database gitu ya kita bisa drop database-nya kita juga bisa melakukan pembuatan file atau table ya jadi kalau kita berbicara basis data kan di dalamnya akan ada file atau table yang saling berrelasi tadi maka kita bisa meng-create ya meng-create basis data itu meng-create file atau table yang kita butuhkan ya di dalam suatu basis data kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan file ya jadi file yang sudah kita buat misalkan bisa kita lakukan penghapusan ya drop file atau table drop table ya kita bisa menggunakan drop table kemudian kita juga bisa melakukan penambahan insert ya insert data baru ya jadi kita bisa melakukan peng-inputan data baru atau men-insert atau menambahkan ya menambahkan data baru ke dalam suatu basis data selanjutnya adalah kita juga bisa mengambil data jadi semua informasi yang ada di dalam file atau table yang sudah tersimpan di dalam basis data bisa kita lakukan searching ya pengambilan data ya search ya search data sesuai dengan kebutuhan kita ya kemudian dengan menggunakan base data ini jadi kita nanti bisa menggunakan operasi dasar untuk melakukan pengubahan data dari sebuah file atau table jadi mengubah data update ya kita bisa mengubah misalkan datanya salah maka kita bisa melakukan update terhadap suatu data yang ada di dalam suatu basis data kita juga bisa melakukan penghapusan data dari sebuah file atau table data yang sudah kita input bisa kita ubah yang bisa kita juga kita hapus dengan menggunakan delete baik itu adalah apa tadi operasi-operasi dasar di dalam basis data mungkin itu yang harus Anda pahami kedelapan item ini pada saat kita berbicara operasi dasar di dalam basis data itu sendiri kemudian selanjutnya adalah apa tujuan basis data dari awal kita bahas apa basis data kemudian apa itu sistem basis data tujuannya apa sebenarnya kita mempelajari basis data ini apa tujuannya apa tujuan kita menggunakan basis data tujuan dari kita menggunakan basis data di dalam suatu sistem informasi pada dasarnya adalah itu sebenarnya adalah untuk mengatur jadi untuk mengatur data bagaimana kita mengelola data yang ada bagaimana kita mengatur data yang ada sehingga data itu nantinya bisa diperoleh diperoleh kemudahan diperoleh kemudahan ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data jadi data yang sudah dikelola dengan baik itu nantinya pada saat kita ingin melakukan pengambilan kembali data yang kita inginkan maka kita akan mendapatkannya dengan mudah tepat dan cepat sehingga nanti akan berpengaruh kepada pengambilan suatu keputusan di dalam suatu perusahaan selain itu objektif dari basis data itu apalagi yang pertama sebenarnya dengan memanfaatkan basis data ini pertama kita akan bisa tujuannya adalah kecepatan tujuan dari basis data itu kecepatan dan kemudahan dengan kita menggunakan basis data adanya kecepatan dan kemudahan atau speed dalam hal apa maka yang perlu dikarisbawahi di sini kita kalau misalkan sudah memanfaatkan basis data berarti memungkinkan kita untuk menyimpan jadi kita bisa menyimpan datanya kita juga bisa memanifulasi memanifulasi terhadap data kita juga bisa menampilkan kembali data sesuai dengan yang kita inginkan secara lebih cepat dan mudah kalau misalkan kita bandingkan dengan penyimpanan data yang masih menggunakan secara manual jadi sebuah sistem yang sudah memanfaatkan basis data gitu ya di sana maka apa akan memudahkan ya tentunya mengelola data itu memanfaatkan basis data itu kembali data yang sudah disimpan bisa kita lakukan manipulasi kemudian kita bisa menampilkan kembali data yang kita inginkan dengan cepat dan mudah selanjutnya tujuan yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan jadi ada efisiensi jadi menghemat ruang penyimpanan atau space nah kalau misalkan berkaitan dengan tujuan ini maka di dalamnya akan berbicara efisiensi efisiensi terhadap kemungkinan terjadinya kerangkapan data kalau misalkan saya analogikan maksudnya seperti apa sih kalau misalkan kita memanfaatkan basis data misalkan dalam suatu universitas atau perguruan tinggi pastinya misalkan salah satu contohnya adalah di atmaluhur ini di sb atmaluhur ini maka di sb atmaluhur ini akan ada satu data mahasiswa yang disimpan baik itu nanti disimpan oleh BAK kemudian disimpan oleh bagian keuangan kemudian juga disimpan juga oleh program studi jadi kalau misalkan ada data mahasiswa yang nantinya akan digunakan oleh semua bagian yang ada di lingkup perguruan tinggi ini maka tidak perlu disimpan di masing-masing bagian jadi akan tetapi cukup satu database disimpan di dalam satu base data maka data mahasiswa itu bisa dimanfaatkan oleh semua bagian yang ada di lingkup perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bagaimana cara menerapkannya agar tidak terjadinya kerangkapan data pada saat kita menggunakan base data bisa diterapkan dengan sejumlah pengodean atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan itu tujuan yang kedua kemudian tujuan yang ketiga adalah keakuratan akurasi dimana dengan memanfaatkan base data ini tentunya tadi memanfaatkan pengodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan konstrain tipe datanya domain datanya keunikan data yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah base data sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data saya ambil sebuah contoh misalkan ada data mahasiswa di dalamnya ada atribut atributnya itu contohnya adalah NIM misalkan NIM mahasiswa maka NIM mahasiswa kemudian ada nama mahasiswa yang mana nantinya NIM ini akan kita tetapkan misalkan sebagai primary key nantinya kemudian kita tentukan tipe data NIM ini misalkan di input dengan menggunakan tipe data text dan lebarnya kita kasih misalkan maksimal 10 jadi NIM NIM Anda itu lebarnya 10 nah pada saat nantinya kita akan meng-input data tersebut ke dalam basis data maka datanya itu kalau misalkan kita input lewat keyboard misalkan lebih dari 10 digit lebih dari 10 karakter yang kita inputkan maka nanti datanya itu tidak bisa masuk jadi datanya itu tidak bisa masuk ke dalam basis data jadi ada pengontrolan dengan menetapkan tipe datanya lebarnya berapa kemudian dengan menggunakan penggodean atau pembentukan relasi serta penentuan tipe datanya itu maka sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data jadi data yang tersimpan ke dalam basis data memang data yang akurat data yang data yang sudah kita kasih apa sih kayak validasi validasi sehingga data yang nantinya masuk ke dalam basis data itu adalah data-data yang memang benar-benar valid dan sesuai dengan yang semestinya selanjutnya adalah yang keempat yaitu tujuan dari basis data yaitu ketersediaan gitu ya adanya kepentingan pemakaian sebuah data basis data dapat memiliki data yang dapat disebar di banyak lokasi geografis contohnya adalah di suatu bank misalkan ada data nasabah di sana maka bisa dipisah-pisah dan disimpan di lokasi yang sesuai dengan keberadaan nasabahnya dengan apa? dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer ya jadi data yang ada data nasabah yang ada di sebuah bank bisa dipisah-pisah dan disimpan di lokasi sesuai dengan keberadaan nasabah tersebut kemudian tujuan base data yang selanjutnya adalah kelengkapan maksudnya seperti apa? jadi kalau misalkan dalam sebuah basis data di samping data kita harus menyimpan struktur baik yang mendefinisikan objek-objek dalam base data maupun definisi detail dari setiap objek seperti struktur file atau table atau index untuk mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang maksudnya seperti apa? jadi kalau misalkan nantinya kebutuhan dari suatu perusahaan misalkan yang semakin berkembang maka kita juga nanti bisa melakukan penambahan rekod-rekod data tetapi juga kita juga bisa melakukan perubahan struktur dari base data itu sendiri baik dalam bentuk penambahan objek baru atau table ke dalam suatu sistem kita atau penambahan field-field atau atribut baru pada suatu table yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai nantinya jadi lengkap jadi nantinya kalau misalkan kebutuhan kelengkapan datanya semakin berkembang maka kita bisa melakukan perubahan perubahan bisa menambah rekodnya bisa melakukan perubahan struktur dalam basis datanya baik itu dengan menambahkan objek baru ataupun menambahkan atribut atau field-field yang nantinya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pemakai kemudian yang ke-6 adalah keamanan maksud dari keamanan ini dengan menggunakan base data tentunya nanti akan diatur siapa yang nantinya akan memanfaatkan base data ini siapa user yang boleh menggunakan base data beserta objek-objek di dalamnya serta menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan jadi setiap user nantinya dengan menggunakan base data ini mempunyai hak akses terhadap suatu base data jadi nantinya tidak semua data ditampilkan untuk satu bagian tapi mungkin data itu akan ditampilkan untuk bagian yang lain sesuai dengan hak akses dari masing-masing usernya jadi tidak semua data itu bisa diakses oleh semua orang kemudian kebersamaan pemakai atau shareability dimana kalau kita lihat maksud dari tujuan base data ini kebersamaan pemakai berarti disini yang perlu digarisbawahi adalah base data itu tidak hanya digunakan oleh satu user saja atau satu lokasi saja atau satu aplikasi saja atau sistem saja akan tetapi nantinya base data ini bisa digunakan oleh banyak pemakai bisa di banyak lokasi atau department dalam sebuah perusahaan atau banyak sistem aplikasi sehingga nantinya basis data yang kita gunakan itu bisa haruslah kita kelola oleh sistem aplikasi yang mendukung multi user sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dengan menggunakan dengan mendukung multi user ini kita juga harus tetap menjaga dan menghindari munculnya inkonsistensi data baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini di video pembelajaran ini insyaallah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati